Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak di rumah Semoga anak-anak semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam Untuk siswa kelas 4 dengan pembelajaran 7 Yakni beriman kepada malaikat Allah SWT Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita Mari sama-sama kita berdoa Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu Dan kelas kita bisa mengamalkannya A'udzubillahiminasyayuntonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Firahmatika ya arhamarrahimin Yuk dukung channel kami dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video menarik dari kami Alhamdulillah kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah Yang pertama Meyakini keberadaan malaikat Malaikat Allah SWT Kemudian Menunjukkan sikap patuh Sebagai implementasi dari pemahaman Makna iman kepada malaikat Allah SWT Kemudian kompetensi dasar yang ketiga Yakni memahami iman kepada malaikat-malaikat Allah Berdasarkan pengamatan terhadap diri dan alam sekitar Melakukan pengamatan diri dan alam sekitar Sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Inilah 4 kompetensi yang akan kita pelajari Ada pun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Yang pertama Siswa mampu menjelaskan makna beriman Kemudian yang kedua Siswa mampu mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya Yang pertama akan kita pelajari adalah Pengertian beriman kepada malaikat Anak-anak Taukah anak-anak arti dari iman? Ya iman artinya Percaya Sebagai mana dijelaskan dalam hadis Yang diruayatkan oleh Bukhari Al-imanu'an tu'minabillah wa malaikatih Iman itu adalah Engkau percaya kepada Allah Dan malaikat Hadis ini berkenaan Ketika Nabi Muhammad SAW Sedang duduk dalam majlis Bersama para sahabat Kemudian datanglah Seseorang berpakaian putih Yakni malaikat Jibril Datang dan duduk di hadapan Rasulullah SAW Kemudian Malaikat ini bertanya beberapa hal Di antaranya tentang arti iman Dan Nabi Muhammad menjelaskan Menjawab Al-imanu'an tu'minabillah wa malaikatih Wa kutubihi wa rusulihi Wal yaumil akhir Wa tu'minabil qadri khairihi wa syarrih Meyakini malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Hukumnya wajib Malaikat adalah mahluk gaib Allah Yang diciptakan dari nur Atau cahaya Iman kepada malaikat Adalah meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan perintahnya Beriman kepada malaikat Termasuk dalam rukun iman yang harus kita imani Rukun iman ada enam Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Tiga Beriman kepada kitab-kitab Allah Empat Beriman kepada rasul-rasul Allah Lima Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat Yang keenam Iman kepada qada dan qadar Takdir baik dan takdir huruf Hal ini berdasarkan Apa yang dijawab oleh rasul-rasul Allah Ketika ditanya oleh malaikat tadi adalah Al-imanu'an tu'mina billahi wa malaikatih Wa kutubihi wa rasulihi Wal-yaumil akhir Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih Iman itu adalah kita percaya kepada Allah Percaya kepada malaikat Percaya kepada kitab-kitab Allah Percaya kepada rasul Allah Percaya kepada hari akhir Dan percaya kepada takdir baik dan buruk Ya ini qada dan qadar Nah, kita sudah mengerti atau paham arti beriman Ya ini percaya Maka kita harus yakin bahwa yang pertama Malaikat itu ada Meskipun tidak bisa terlihat Kedua, malaikat memiliki sifat khusus Seperti selalu patuh kepada perintah Allah Tidak mati, tidak makan dan minum Dan memiliki tugas tertentu Kemudian yang ketiga Kita meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Dan tidak boleh disembah Pelajaran selanjutnya yakni Mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya Nah anak-anak, siapa diantara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, coba sebutkan Berikut sepuluh malaikat dan tugas-tugasnya Yang pertama adalah Malaikat Jibril Bertugas menyampaikan wahyu Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para nabi dan rasul Wahyu merupakan petunjuk kepada rasul Agar disampaikan kepada kaumnya Jibril adalah salah satu malaikat yang diizinkan oleh Allah Untuk berubah wujud Terkadang berubah menjadi manusia Dan terkadang berubah menjadi cahaya Yang kedua Malaikat Mikail Bertugas menyampaikan rizki Kepada seluruh mahluk Dan yang ketiga Malaikat Rokib Bertugas mengawasi dan mencatat amal baik manusia Yang keempat Malaikat Atid Bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia Malaikat Ridwan Bertugas menjaga pintu surga Malaikat Ridwan memanggil dan memperlakukan para penghuni surga dengan lemah lembut Sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka Yang ketujuh Malaikat Israel Bertugas mencabut nyawa Malaikat Israel disebut juga Malaikat Maut Tugasnya ialah mencabut nyawa seluruh mahluk Malaikat Jibril Mikail Israfil Dan Israel Adalah empat Malaikat utama Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat Israel dapat menjangkau dengan mudah Dari barat hingga timur Ia juga mampu membolak-balikan dunia dengan sangat cepat Yang keelapan Malaikat Israfil Bertugas meniup sangka kalah Jika hari kiamat telah tiba Yang kesembilan Malaikat Munkar Bertugas memberikan pertanyaan dan pemeriksaan amal perbuatan manusia di alam kubur Dan yang kesepuluh Malaikat Nakir Memiliki tugas yang sama dengan Malaikat Munkar Bertugas memberikan pertanyaan dan pemeriksaan amal perbuatan manusia di alam kubur Nah anak-anak Tadi anak-anak sudah belajar tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga sudah mempelajari tugas-tugas para Malaikat Semoga dengan kita mempelajari ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita yakin bahwasannya ada yang selalu mengawasi perbuatan kita Yakni para Malaikat Malaikat Allah Dengan kita yakin bahwasannya ada para Malaikat Sehingga kita selalu berbuat baik Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui perantara para Malaikat Malaikatnya Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha Terima kasih Bapak Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh